Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A31 SM A315G handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google atau FRP-nya user dari handphone ini, lupa akun Googlenya kita akan coba untuk bypass akun Google pada Samsung Galaxy A31 ini dengan cara yang paling mudah kebetulan juga layar dari handphone ini agak redup jadi mungkin teman-teman menyemaknya agak sedikit susah ya pada video kali ini tapi yang jelas kita akan gunakan metode yang paling mudah untuk bypass akun Google pada Samsung Galaxy A31 ini cukup dengan sekali klik saja syaratnya handphone ini harus bisa masuk ke test mode bagaimana cara masuk ke test mode kita bisa kembali ke tampilan awal setup di tampilan selama datang ini kita masuk ke menu panggilan darurat kemudian kita ketikkan spesial kode bintang pagar kosong bintang pagar sampai handphone ini masuk ke test mode jika handphone Samsung bisa masuk ke test mode maka bisa menggunakan metode ini cukup menggunakan kabel data saja untuk alatnya oke kita bergabung dengan tampilan Windows kita dulu sudah kita siapkan untuk tool bypass FRP nya ada sum FRP GSM Sulteng versi 133 bisa kita ekstrak dulu file ini caranya kita klik kanan filenya kemudian pilih ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua ketikkan saja magelang flasher tanpa spasi huruf kecil semua kemudian klik ok sampai terekstrak menjadi sebuah folder kita buka foldernya dan untuk menjalankan tool ini kita bisa double klik file sum FRP GSM Sulteng 133 Excel apabila muncul notifikasi seperti ini kita klik ok saja dan ini dia untuk toolnya sudah berjalan bagi yang belum menginstall driver Samsung silahkan klik menu get driver dulu maka otomatis akan muncul browser kemudian kita akan mendownload driver Samsung bagi yang belum menginstall wajib untuk menginstall Samsung USB driver agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan kebetulan disini aku sudah menginstall drivernya jadi tidak perlu aku install ulang langsung saja handphone kita hubungkan ke komputer sekarang menggunakan kabel data kemudian setelah handphone terhubung ke komputer kita menuju ke toolnya kita klik menu scan pada tool tersebut dan pastikan sudah muncul Samsung Mobile USB Modem jika sudah muncul keterangan seperti itu maka driver yang kita install sudah bekerja handphone sudah bisa terbaca oleh Windows dan tool yang kita gunakan kemudian kita klik menu iras FRP untuk bypass FRP-nya dan kita tunggu sampai ada notifikasi izinkan debugging USB pada layar handphone-nya kalau sudah muncul notifikasinya tinggal kita klik saja menu izinkan untuk melanjutkan proses bypass FRP-nya kita tunggu dulu ada sedikit jeda sebelum proses bypass FRP-nya berjalan pada tool tersebut ini dia untuk prosesnya sudah selesai jadi cukup cepat saja langsung muncul keterangan iras FRP is successfully handphone akan otomatis restart setelah terbypass akun Google atau FRP-nya perhatikan sudah menyala lagi di logo Samsung Galaxy A31 sekarang kita bisa kembali dulu ke tampilan handphone-nya dan kita tunggu sampai proses loading-nya selesai untuk durasi loading-nya ini tidak terlalu lama jadi tetap standby saja ke tampilan handphone-nya dan ini dia proses loading-nya sudah selesai tinggal kita cek hasilnya lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita bisa unlock screen oh kita diminta pilih aplikasi beranda kita pilih yang kanan saja kemudian klik selalu dan handphone akan langsung masuk ke tampilan menu akun Google sudah langsung terbypass handphone langsung masuk ke tampilan menu tanpa harus kita setup terlebih dahulu sekarang kita akan cek dulu kita masuk ke menu pengaturan dan biar nyaman untuk disimak kita tambah dulu kecerahan layar handphone ini kita coba sesuaikan oke sudah kita perterang layar handphone-nya kemudian kita cek di bagian tentang ponsel ini adalah Galaxy A31 selanjutnya kita masuk ke informasi perangkat lunak jadi handphone ini sudah menggunakan versi Android 11 tingkat patch keamanan berada di 1 April 2022 kemudian ketika kita melakukan bypass FRP dengan metode seperti ini maka otomatis pilihan pengembang aktif atau opsi pengembang aktif dan karena proses bypass FRP sudah selesai handphone sudah terbypass akun Google-nya maka opsi pengembang dan debugging USB-nya juga bisa kita non-aktifkan saja karena sudah tidak kita gunakan lagi walaupun kita restart handphone-nya maka akan tetap aman handphone tidak akan terkunci akun Google-nya lagi kita bisa login akun Google ataupun bikin baru lagi akun Google-nya menggunakan aplikasi Playstore cukup mudah hanya sekali klik saja tool ini gratis tidak perlu aktifasi tidak perlu membayar tidak perlu menggunakan dongle terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati